Intro Tengah genjatan senjata Israel Hamas, Yaman justru semakin mengganas. Yaman bahkan tegas menutup Laut Merah bagi musuh termasuk bagi Israel. Keputusan tersebut diterapkan selesai pihaknya mengancam akan menargetkan peralatan militer apapun yang melindungi kapal-kapal Israel di Laut Merah. Dilansir dari Paris Today, hal itu diungkapkan oleh Deputi Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman Urusan Pertahanan dan Gamanan Jalal Al-Ruwaisan yang disaat diwawancarai dalam stasiun televisi Al-Mayadin pada Sabtu 25 November. Menurutnya keputusan Yaman menutup Laut Merah bagi musuh itu sudah bulat. Yang menambahkan hal itu merupakan bentuk dukungannya terhadap Palestina. Al-Ruwaisan juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima resiko atas keputusannya itu. Di ketahui sebelumnya, Angkatan Bosun Jata Yaman telah berulang kali menyerang posisi Israel sejak pertama kali konflik Israel Hamas memanas. Pemerintah dan rakyat Yaman menegaskan selama rezim Zionis belum hancur, mereka akan terus melanjutkan serangan.